So, kali ini aku bakal buatin requestan kalian yaitu Implora X Relaxa Dan ini bagus banget, dia nge-setnya tuh gak lama, gak banyak babi ibu Tapi ini udah nge-set Tuh, 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 teksturnya tuh bener-bener enak ya Kalian mending langsung beli aja deh, oke? Oke, 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 oke Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel Aku Rata Delia Dan kalau kamu baru disini, welcome So, kali ini aku bakal buatin requestan kalian yaitu Implora X Relaxa Ini cuma dua sheets ya, guys Cuma ada Barley dan Grip Dan harganya Rp50.000, aku beli Kalian kalau mau beli, klik link di description box Pake link aku aja supaya aku bisa beli produk lain ya, guys Linknya ada di bawah ya, oke? Support, support, support Anyway, dari segi harga, oke, ini tuh harganya Rp50.000, dapet dua Dan ini, mari bahas warnanya Warnanya sangat cantik ya Sumpah, cantik banget Ini kayak no endorse Ini bagus banget warnanya Jadi dia ada yang satu warna orange Ke orange-orannya gitu Dan satu lagi yang warna keping-pingan gitu Ini kebetulan aku kayak pake yang pink-pingan gitu Cuma ini, cakep banget Terus dari tekstur, oke banget Menurutku ini lembut banget Sumpah ini lembut banget Tuh, dari segi finish, dia gak bikin bibir crack sama sekali Ini, aku udah pake beberapa hari dan emang lembut Lembut gitu loh teksturnya Terus dari segi wangi Wangi, ini tuh ada wangi relaksenya sedikit Tapi gak lebay sampe kita berasa makan odol atau makan mint gitu Ini tuh wanginya tuh menurutku kayak presentasenya tuh pas gitu Jadi kalo kalian pake tuh enak Kayak ada nyam-nyam mint dikit, mint relaksenya gitu Cuma enak banget, sumpah Dari segi wangi ya Apalagi bagi kalian yang gak terlalu suka kayak wangi ke parfum-parfuman Atau wangi ke bahan kimia-bahan kimia Ini wanginya enak banget Aku kayak happy banget pake dia gitu Pokoknya menurutku, kalian gak bakal nyesel beli dia Apalagi dia kan link-nya ada tulisan ini Limited Edition Jadi jangan sampe kalian telat nonton video aku Terus pas kalian klik link-nya, perutnya udah gak ada Gimana dong gitu kan Ya jadi langsung aja ya dibeli ya disitu Soalnya ini worth it Nah sekarang aku baru pake Aku bakal tes ke tisu dulu Ini aku tetep ke tisu ya Tuh Dia ada sekitar segini Cuma menurutku ini kayak nihil ya sebenernya Cuman nanti aku pake makan juga Agak siangan ya Soalnya ini masih pagi Nanti aku liatin lagi ya guys Guys ini aku udah pake shade Barley ya Ini before-nya Dia bagus banget ya Ini aku mau pake makan dulu Ini seperti biasa ya Aku makan nasi panas Pake dendeng kering Ini padang gitu lah Pokoknya enak banget Sumpah Anyway Mari makan Aku udah mau kelar makannya Kalian bisa liat dia ilang ya Saya sebenernya Cuman dia Tipe Bukan tipe yang jelek Ilangnya gitu Tapi ini Kalian bisa wipe pake tisu Terus kalian reapply lagi Aku jujur gak masalah ya Kalo misalkan lipstick tuh ilang Karena aku suka reapply gitu Karena anyway mau ilang mau gak Aku pasti reapply habis makan Jadi Jadi aku gak masalah Tapi Kalian pengen tes ketahanan Sudah aku berikan Kayak gini tuh Anyway Kita langsung aja ke suacanya Sheet Barley Ini sejujurnya aku udah pake ya Jadi aku tidak bisa First impression Tapi Kalian lihat Ini sumpah bagus banget Kalian yang suka Kayak aku Maybelline 210 Versatile Kalian pasti suka warna ini Sumpah ya Ini banget banget Aku udah hakeh sih Beberapa hari Terus aku tuh suka gitu loh Dia tuh aplikatornya enak Dia tipe yang flat kayak gini Terus teksturnya juga enak Terus wanginya juga enak Dan ini agus banget Dia nge-setnya tuh gak lama Gak banyak baby boo Tapi ini udah nge-set Tidak, nge-set, nge-set Tidak, nge-set Tidak Tuh Ini cakep banget Aku Aku bingung mau ngomong apa Tapi ini cakep banget Ini cakep banget Oke Ini Ini cakep ya Ini aku compare lah Sama Maybelline Bentar Nah Yang atas itu implora Yang bawah itu Maybelline Kalian bisa lihat ya Dia tuh Sekilas tuh mirip Jujurn mirip Warnanya tuh kayak peach-peach gitu Cuman yang implora Itu lebih ke arah orange Kalian bisa lihat Warnanya yang lebih terang kayak gitu Cuman masih cakep banget sih Yang bawah ini yang Maybelline first saddle ya Tuh Cakep banget Jujur Shade creep Jujur ya Menurutku tuh dua warnanya bagus Sumpah Ini aku Kalo misalkan Ntar Pakainya tipis Bagus 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 Dia tuh Kalo yang tadi tuh Lebih ke orange Kalo yang ini tuh Lebih ke pink Jadi kayak perfect package gitu Jadi kayak kalian punya Buah sekaligus gitu Dan ini kalo misalkan aku pake tipis ya Tuh Cokep banget Sumpah tuh Kalo yang liat kemana Cokep banget ini Ini aku kayak pake tipis-tipis Tapi sekarang kita bakal pake Yang Dikit lagi Ini warnanya cakep banget Jujur Ini kebanyakan Ntar Tuh Ada Terus kalian liat gak sih Tuh 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 Teksturnya tuh bener-bener enak ya Kalian mending langsung beli aja deh Oke 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 Sekali lagi ini dia Shade Grip Apakah mereka berdua bisa diombre? Let's find out Ini aku udah pake barley Sebagai base-nya Sebenernya warna dia tuh Udah agak tebel gitu ya Pokoknya kita bareng-bareng aja nih Cari tau dia bisa diombre atau enggak Ini buat innernya Aku bakal pake yang grape Ini aku pake yang grape Di dalam Kakek lagi Sebenernya warna aku gak bisa ya Karena warnanya si barley tuh Udah terlalu deep gitu Dia kurang nude Kurang pale Ini aku coba sekali lagi ya Biar kalian gak penasaran Udah sih Ini udah agak tebel soalnya Nah jadi ini kalo misalkan Dicoba untuk diombre Jujur aku gak terlalu melihat Signifikan inner ombre Sama base ombre gitu loh Tapi Kalo kalian mau boleh juga sih Oke that's all for this video Semoga video ini bermanfaat And as always Kalo misalkan kalian suka videonya Jangan lupa like To subscribe To share video ini Dan juga nextnya Mau video apa lagi nih Comment di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you next video Bye I'll see you next time Bye Bye